Intro Inilah definisi cantik tapi gila Pada 28 Agustus 2013 lalu Saat itu sekitar pukul 21.30 waktu setempat Yun Min Hoi kembali ke rumah setelah pulang kerja Perempuan berusia 47 tahun itu pun Langsung menuju kamar mandi Namun tak berselang lama Rian Hoi, suami dari Yun Min Hoi Mendengar suara dentuman dan teriakan dari sang istri Rian pun dengan perlahan menuju ke atas Dan langkahnya berubah menjadi tergesa Ketika ia melihat genangan darah yang keluar dari pintu kamar mandi itu Rian segera memutar gagang pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam Kemudian ia mulai mendobraknya Tetapi tanpa hasil Isabella Guzman Menghalangi akses masuk ke pintu kamar mandi Rian yang melihat ada darah mengalir dari balik pintu kamar mandi Langsung menghubungi polisi Tak lama setelah Rian menelpon polisi Suara kunci yang terbuka Terdengar dari pintu kamar mandi itu Isabella pun keluar secara perlahan Dengan tatapan kosong Dan dengan senyuman yang tidak sepatutnya Perlahan keluar dari kamar mandi itu Melangkahi ibunya yang sudah berlumuran darahnya sendiri Sambil membawa pisau di tangannya Tidak mengatakan apa-apa kepada Rian Tak satu katapun Selang dua jam Polisi tiba dan menemukan kondisi Yun Min Hoi Yang berlumuran darah Digambarkan pada saat itu Polisi juga menemukan wajah Yun Min Hoi Dengan luka robek yang cukup banyak Dan tongkat baseball yang terletak di sampingnya Pada awalnya Yun Min Hoi diperkirakan Ditusuk sebanyak 79 kali 31 kali tusukan di muka Dan 48 kali di bagian leher Tetapi setelah otopsi berlanjut Ditetapkan bahwa Yun Min Hoi Ditusuk sebanyak 151 kali Rian mendengarkan kata-kata terakhir istrinya Sebelum ia meninggal Dirinya dinyatakan meninggal dunia Di tempat Sekitar pukul 22 lewat 38 waktu setempat Tapi siapakah orang yang tega Membunuh ibunya sendiri dengan cara yang keji Apa yang membuat dia Sampai melakukan hal kejam ini Siapakah Isabella Guzman Isabella Yun Mi Guzman Adalah wanita kelahiran tahun 1995 Pada saat kejadian mengerikan ini Dirinya masih berumur 18 tahun Ini yang membuat kasus ini Begitu mengerikan Menurut testimoni Rian Kelakuan ekstrim Isabella Sudah bermula dari jauh hari Dari masa sekolahnya Isabella sudah menunjukkan perilaku kekerasan Dan disrespect terhadap ibunya Bahkan di suatu titik Isabella sempat meludahi wajah ibu kandungnya sendiri Dikarenakan alasan Bahwa sang ibu menikahi suami baru Yaitu Rian Dan diketahui Sebelum pembunuhan ini Isabella sempat mengirimkan pesan ancaman Melewati email Terhadap ibunya Dirinya mengatakan You will pay Pada suatu titik Yun Min Hoi sang ibu Merasa perilaku anaknya sudah kelewatan Dan melaporkan dirinya ke polisi Pada saat itu Polisi hanya menegur Isabella Dan kemudian kembali berpatroli Menyedihkannya Pada hari yang sama dengan hari pembunuhan tersebut Robert Guzman Ayah kandung Isabella Sempat datang Dan menasihati Isabella mengenai perilakunya Dikutip dari perkataan Robert Kepada media I went to talk to her Because Her mother was worried And wanted me to talk to Isabella So I went to talk to Isabella And we sat down in the backyard Looking at the trees and the animals And I started to talk to her About the respect that people should have for their parents And I was trying to let her know that She should be obedient to her parents Not rebellious That she should try to listen more And everything was going fine Obrolan dengan ayah kandungnya tersebut Sempat membuat Isabella tenang sejenak Tapi seperti yang kita tahu Ketenangan itu tidak bertahan lama Setelah membunuh sang bunda Isabella langsung kabur ke sebuah minimarket dekat rumah Ia membersihkan bekas darah yang menempel Tak kehabisan akal Ia bahkan berbohong kepada petugas minimarket Dengan mengaku telah diperkosa Isabella pun meminta izin petugas itu Untuk mencuci rambutnya di wastafel Dan mengganti pakaiannya Ia juga meminta petugas minimarket Untuk tak melaporkannya ke polisi Pagi menuju siang Kepolisian mulai mencari di daerah minimarket tersebut Terdengar suara gemerisik dari salah satu semak-semak Para polisi yang menyamar dengan pakaian preman Mulai mendekati suara itu Kepolisian akhirnya berhasil menangkap Isabella Guzman Yang menjadi buronan Perempuan itu ditangkap 16 jam setelah kejadian pembunuhan tersebut Inilah momen terkenal di mana Isabella Memasuki ruangan sidang Dan kemudian tersenyum ke kamera Hakim mengatakan kepadanya Bahwa dia akan menghadapi Satu dakwaan pembunuhan tingkat pertama Dan dua dakwaan kejahatan kekerasan Pada pendengaran pertamanya Dia terlihat mengenakan jumpsuit orange Dan borgol di pergelangan tangan dan kakinya Di akhir persidangan Dia mulai menangis Dan melihat ke kamera lagi Untuk menunjukkan kepada mereka Kalau dirinya sedang menangis Dari sini kita dapat melihat tingkat mental Isabella Sidang kedua dibatalkan Karena Isabella menolak meninggalkan sel penjaranya Sudah jelas dia memiliki masalah mental Yang membuat kisah ini menjadi ramai Yaitu pada sidang pengadilannya Isabella Guzman Dinyatakan tidak bersalah Dan tak di penjara Selain itu Senyum Isabella Di pengadilan pun menjadi sorotan Ia tersenyum seperti tak bersalah Hal itu karena Isabella Guzman Dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan Alhasil Ia pun dikirim ke rumah sakit pemerintah Di Pueblo Untuk menjalani pengobatan Dan perawatan kejiwaan Berdasarkan keterangan dokter Richard Pounce Dokter yang merawatnya Isabella Guzman Didiagnosa mengalami Paranoia skizofernia Dikatakan Jika Isabella Guzman Sering menatap ke ruang hampa Berbicara sendiri Padahal tak ada orang lain Hingga tertawa sendiri Buat kalian yang tidak mengetahui Apa itu paranoia skizofernia Ini adalah visualisasi orang Yang mengalami penyakit ini Terima kasih telah menonton! Dokter juga mengungkapkan Jika Isabella Selama ini berdelusi Jika Yun Min Hoi Ibu kandungnya sendiri Bukanlah ibu kandungnya Ia menyebut Si Sila adalah sosok wanita Yang dianggap sebagai ibu kandungnya Isabella Guzman pun yakin Ia membunuh Yun Min Hoi Demi menyelamatkan dunia Atas kejadian ini Isabella Guzman Memiliki kemungkinan untuk berada Di rumah sakit jiwa Selama sisa hidupnya Kita sudah mencoba Menggali dari berbagai sisi Di internet Tidak ada informasi spesifik Yang memberitahu kabar Isabella saat ini Yang sudah berusia 25 tahun Kemungkinan besar Hingga saat ini Isabella masih berada Di rumah sakit kejiwaan Colorado Mental Health Institute Di Pueblo Oleh karena itu Kita mencoba Menggali lebih dalam lagi Setelah mencari Menggunakan Google Ternyata rumah sakit ini Terdapat di dalam satu website Yang dinaungi oleh Colorado Department of Human Service Sebuah website Yang membantu orang Yang memiliki gangguan mental Setelah menggali Lebih dalam lagi Kita menemukan Instagram Email dan Facebook Dari organisasi ini Dengan informasi ini Kita mencoba Mengontak mereka Untuk menanyakan Keberadaan Isabella Dengan sopan tentunya Ini yang kita tulis Good evening And good day to you all Let us introduce ourselves We are a small YouTube channel Based in Indonesia With all due respect And not to bother Others privacy We like to just Ask about One of your patient In Colorado Mental Health Institute Of Pueblo Her name is Isabella Yunmi Guzman We just want to ask About her well-being And if she's still Currently at CMHIP Thank you for the time And consideration A prompt reply Is appreciated Best regards Setelah 4 hari menunggu Kita tidak mendapatkan Balasan apa-apa Sayangnya Kemungkinan besar Pesan kita terlewatkan Atau mungkin Memang tidak ada Yang membaca pesan ini Tetapi secara kronologi Dan testimoni Kemungkinan besar Isabella masih berada Di rumah sakit mental Colorado Dan masih menjalani Perawatannya Itulah kisah lengkap Dari Isabella Guzman Yang sedang viral saat ini Kasus ini sudah Berusia 7 tahun Tetapi kembali Naik down Dikarenakan TikTok Menjadi viral Dikarenakan kecantikannya Jika kalian mendapatkan Informasi baru Dari kisah ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan jika kalian ingin Mengikuti konten Misteri secara daily Follow Instagram kita Di At GPMisteri Dan seperti biasa Salam cekam Dan misteri Dari kisah ini Dari kisah ini Dari kisah ini Danπά Dari kisah, Dari kisah ini Dari kisah ini Menjadi Minimal Dari kisah ini Terima kasih.